Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu, namo budaya Salam kebajikan Kali ini kita berada di Gondang Menyusuri jejak-jejak peradaban zaman dari Zaman dahulu ya Yang di kawasan Gondang, Mojokerto, Jawa Timur Kita menyusuri aliran sungai Atau bilangnya itu Dam Talang ya Itu perjalanan kami ya busukan di kawasan disini Keindahan alam ini ternyata sangat indah sekali ya Di kawasan sini Ini aliran sungai menuju ke sisi dari arah pacet ya Coba kita mengitari atau menisuri Ini batunya gua deketi lor Sangat cocok buat edukasi Arung jeram di benar-benar ini Kita berada disini Dekatnya Atau bilangnya itu sungai apa ini Sungai dari arah pacet gitu aja lor Yang menuju ke Gondang Atau ke Tangan atau Damapak Lekasnya situasinya kayak gini lor Bapak kita berhenti disitu ya Berada di atas sungai ini Ternyata aliran Dam sini itu sangat deras sekali ya Nah itu nampak jelas ya Keindahan alam yang disini Dengan Apa ini Ladang warga, ladang jagung Ladang jagung itu ada warga yang sedang Dari berkebun Aliran sungai ini memang sangat deras sekali lor Kayak gini Nah kita nanti ya Mengusuri Mengusuri Yang di kawasan sini Kisaran antara Perbatasan Gondang Dan Perbatasan pacet ya Termasuk ini Aliran sungai yang menuju ke sisi dari arah pacet gitu lor Nah ini sangat cocok buat edukasi Nah kita tidak sengaja Mendapati ini lor Ini batunya unik-unik Batunya unik-unik dan Besar-besar gitu Itu ada yang batu yang mirip kerbo gitu lor Nah kejadian ini tidak sengaja ya Namanya juga Ais luar alam Ini banyak tanduran-tanduran Dari Apa ini Kayaknya itu Bunga-bunga bermekaran Soalnya ini Siang hari Ini memang seperti Batu kerbo lor Nah Ternyata wapi lor Alamnya wapi Banyak batu-batu Yang Unik-unik gitu Nah ini lor Ini kayak kerbo memangnya Dari kejauhan Coba kita jauhkan ya Dari kamera kita Barangkali ada batu lagi Batu apa Batu fosil atau batu Sungai Yang disini Itu ada wargel Coba kita tanya-tanya Ini aliran sungai yang menuju kemana Mbak Mbak lepennya ini Tempundi Mas jurusannya Mbak Tempundi Pacat Pacat Oh kemiri Oh berarti ini ke arah kemiri ya Berapa kilo Mbak yang kemiri Mbak 4 kilo Lalu Tampundi Mbak Betul nanti damal wisata Mbak Mbak ini Oh arung jeram Oh arung jeram Gitu loh Ketenangan warga Ternyata ini Sangat cocok memang ya Mbak Dibuat arung jeram ya Mbak Ini pakai bun Ini kita kemiri Ini padi Berarti ini sore ketanen ya Mbak Oh dikure ketanen Patu selam putan Mbak Oh gini Tangan pun Tidak Lir Mas janggar Oke Ternyata kawasan sini tuh Aliran sungai ini Menuju ke sisi dari Desa kemiri ya Kita tadi tanya sama warga Arahnya itu Kurang lebih kisaran antara Apa 4 kilo Wih waduh 4 kilo Coba kita vlog pakai motor ya Menjuri-juri Jejak-jejak dari Peradaban Yang disini ya Kita sepor alam juga ya Lur ya Nah itu itu perjalanan kami Di sebelahnya ini memang Termasuk ya Luar biasa ya Tanaman jagung ini Sangat subur sekali Namanya juga Banyak Dengan air ya Atau Kayak dengan air Tanah sini itu Sangat subur sekali Wah ini Wah ini gemeru Wah cukup Oh Wah itu Lur Keindahannya Ini seperti air terjun Lur Yang disini Nah ini Wah sangat indah sekali Lur Ikuti terus Perjalanan kami ya Melusuri aliran sungai yang di Misaran sini ya Oh Oh yang disana itu lembah loh Ternyata Disana juga ada Misaran 4 kilo Lumayan juga ya Kita eksplor alam Menyusuri aliran sungai ini Ternyata sangat indah sekali ya Memang sering dibuat Apa Eidukasi Arung deram Atau wisata Arung deram gitu Yang di lokasi ini Menurut cerita warga itu tadi Oh Oh Nah ini Lur Ada jam lagi Oh Ini munggah loh Kita wajib Sepadah juga ya Dan kita hati-hati Yang menuju aliran sini Nah dibawahnya sini itu Ternyata Ada lembah gitu Yang disana Itu lembahnya Itu lembahnya Yang sangat Juru sekali Sangat dalam sekali ya Lembah-lembahnya disana Nah disini Aliran sungai yang menuju ke Dampadi gitu Kemungkinan ini Mentok lor Mentok dalam dam gitu Coba kita menisik kesana ya Oh ternyata iya lor Ini damnya Ini pengaturan Ini pengaturan Akhirnya Tuh Bagus sekali lor Nah ini lor Kita nyamak sini ya Coba kita menisik Menisik dam Dari Zaman dahulu ya Yang dibangun oleh Belanda Kemudian diteruskan oleh Negara kita Atau oleh Bupuk Indonesia Ini bolongannya Satu, dua, tiga, empat, lima lor Ini bolongannya ada lima Ini aliran sungai yang menuju ke sana tadi ya Yang ke arah sisi dari Desa Ketanen Gondang Mojokerto Jawa Timur Berbatasan langsung dengan Kecamatan Pacet Mojokerto ya Gitu lor Coba kita masuk ya Nah kita lihat Ceruknya Atau Jurangnya Sangat dalam Sekali ya Nah kayak gini Wah Nah ini lor Ini jurangnya Sangat dalam Sekali ya Oh ini dalam tahap pembangunan ya Ternyata Iya Kak Dalam tahap pembangunan ya Oh iya Nah ini lor Dalam tahap pembangunan Ternyata batunya Gede-gede Namanya Juga gunung ya Di bawahnya ini Di atasnya ini Ternyata ada jembatan Itu ada jembatan lor Cara pengaturan debita air Ternyata gini lor Yang di kawasan sini Di Nah ini lor Luar biasa ya Ini waktu Keadaan musim rendeng Apa? Musim ketiga Musim ketiga kayak gini Atau itu musim Kemaruh gitu Ternyata zaman dahulu Itu sangat luar biasa ya Atau zaman Belanda itu Ternyata Sanggup luar biasa ya Meninggalkan Jejak-jejak Peradaban Terutama itu Dari dam-dam Terutama yang ada Di Roak Songo Banyak sekali Sisa-sisa Terus diteruskan oleh Zaman Maksud saya itu Diteruskan oleh Negara kita Yang kita cita gitu Semoga Lestari dan juga Terjaga Alam kita Terutama itu Alam Indonesia ya Ini Sisa-sisa dari Zaman Belanda Atau Neger lain Kerata Rahayu Salam Mudah ya Mari Lestari Ketan Al-Nusantara Dan juga Leluhur Nusantara Wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih